Wow ini ya yang ini tadi kan kita lihat dari belakang Aston Martin Edition jadi ini keren banget ini keren banget dan katanya semua-semua orang terparik nih sama yang ini helikopter Aston Martin Edition Wow this is my first time oh my god and now I'm in the cockpit wow ini not everyone can go here right usually not special kesayangan Maje Halo sayangan Maje hari ini hari kedua kita di Singapore airshow 2024 dan hari ini aku mau masuk dari jalan depan nih jadi kalau kita masuk dari jalan depan gimana sih nah karena aku kan sama bombardier jadi aku bakalan kebutnya bombardier dulu let's go corporate hospitality nah kita mau lihat ada apa aja sih pesawat-pesawatnya kita lihat yuk Oke we're ready ya Nah kita lagi nunggu dulu kita lagi nunggu gugunya what is the place Chalet Oh Chalet jadi kalau Chalet itu langsung di depannya bootnya bombardier jadi dari sana kita bakalan bisa lihat-lihat pesawat-pesawat yang lainnya ada apa aja sih tapi di singapura airshow 2024 let's kita cek let's go jadi kalau airshow tuh begini company company nya perusahaan-perusahaan nya di Chalet nya sih begini kalau mobil kan kita udah sering ya kalau airshow pesawatnya di depan dan mereka perusahaan-perusahaan nya di sini nanti kita bisa duduk bisa ngobrol kalau kita ada tertarik sama pesawat yang mana kita bisa duduk ngobrol sama representatifnya jadi begini kalau airshow kesayangan maje penasaran kan mau lihat ada apa lagi di singapura airshow yuk kita lihat yuk ini helikopter kita lihat wow keren banget helikopternya H-145M modern and virtuality wide range tactical option battlefield sitting capacity nya ini jadi bisa didudukin satu dua pilot dan weapons useful load wow look at this kesayangan maje helikopternya keren banget ya jadi ini normal helikopternya H-145M airbus dari airbus kita lihat lagi saya maje gila helikopternya keren banget di depannya tiga seat lihat deh dalam interior leathernya dan kemudian all black di pintunya ada silver lining sedikit gila ini keren banget sayang aja wow 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 look at this wow ini ya yang ini tadi kan kita lihat dari belakang Aston Martin Edition jadi ini keren banget dan kebetulan semua-semua orang terparik nih sama yang ini helikopter Aston Martin Edition jadi kalau di sini kan pergi tutup-tutup kita tuh nggak asal bisa masuk aja kita harus buat the point untuk kita bisa lihat dalam ini kita lagi lihat A-400M the mission is one judulnya three mission is one so ini A-400M three mission in one tagline nya tuh combine the capability maksimum range nya 4800-8900 km high speed 0.72 cargo hard volume 340 mm persegi delivery heavy payloadnya up to 37 tons wow cruising altitude nya 37000 feet maximum altitude nya 40 ribu feet standard full capacity 50,800 kg optional cargo hold tank nya 11,520 kg total full capacity wow 62,320 kg wow lihat di kesayangan Maje keren banget ya nah untuk kesayangan Maje kita tadi boleh masuk kita lihat di dalamnya wow ini seorang kembali aku masuk ke awan wow lihat lagi di sini, penuh kembali di tahun wow ya benar hi, halo selamat datang selamat datang, kali pertama aku untuk di dalam topeng tersebut wow Wow, kita ketayangan Maji kita lihat yuk, ini kayaknya muka aku gak bisa disemunyiin, so happy banget. Lagi ada yang ngejelasin. So, this is the, now we'll see, so what's the difference? Okay, yay. So, this plane also comes with the seat. This is the total, real look? No, but for our troops, we are just using these seats. This here? And this is now for the display. Oh, okay, I see. Maybe we will use it in the future for transport passengers. Oh, okay. For transport passengers ya? Wow, okay, aku merasain. Jadi sebenarnya ini bangkunya tuh gak ada. Kalau untuk troops, bangkunya itu. Tapi ini dibuat untuk ada passenger. So, come from Germany? Yes. Yeah. Oh, this is flight from Germany? Yes. We flew to, the first stop was Dubai. Dubai. Yes. Then Mumbai. Mumbai. And then to Singapore. And on the way back on Monday, we will fly to Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Um, up to 10 hours. Oh, up to 10 hours. Yes. After that, we need the kind of rest. So, you have to make the stop and then rest and then? Yes, but we need the kind of rest. Uh-huh. That's the most problem. It's not the big fueling. Oh, okay. So, the pilots need the rest. Oh, okay. I see, I see. Let's go. Ini kita spesial banget with Marcus. Thank you, Marcus. We're gonna see a cockpit. Let's go. All right. Yeah. Finish it. You're welcome. I go first. Oh, you go first. You wanna follow me? Yeah, I follow you. Martin, is it, do you mind if wearing this? Oh. Up to you for the speaker. It's for the sound. He wants to speak. Hello. Hello. Hi, Maji. Wow, this is my first time. Captain. The boss is sitting. Wow. Oh, my God. Yes, yes, yes. Wow. Uh-huh. Wow, so, Martin. This is inside the, what is called? M4... A400 M. A400 M. A400 M. Airbus 400 M. So, this... The M stands for military. Oh, okay. The M stands for military. The M stands for military. Nobody. Nobody. Jadi, ini menurut. M stands for military. Let's do it. Something special. 400. Oh, my God. And then, now I'm in the cockpit. Wow. Ini, not everyone can go here, right? Not everyone. Usually not. Usually not. Spesial, kesayangan Maji. Wow. It's pretty similar to the A380 cockpit. Okay. The same design. Oh, okay. The military stuff. The Airbus, yeah. Yeah. Because I know about... I only know about the private jet. Not too much like this. Different. Wow. Military stuff. Jadi, kesayangan Maji, kita sekarang lagi ada di cockpit-nya. Dan ini bener-bener spesial banget. Nggak semua orang bisa masuk ke cockpit ini. Cockpit ini cockpit militer. Nama pesawatnya A400M. M-nya itu stand for military. Dan ini pesawat tempurnya troops-nya Jerman. Dan kesayangan Maji sekarang aku bisa ada di dalamnya. Wow. Look deh. Ini panel-panelnya. Aku juga ampun deh. Ternyata begini rasanya loh terbang. Pilot tuh gimana rasanya terbang begini ya. Wow, sayang Maji. Ini keren banget sih. Ini Captain Seed. Ini Co-Captain. And this one? Nobody. So, it's a plan. The mission for the pilots. Oh, okay. So, we're going to check every year. One time. Oh, okay. And that's kind of a supervisor. Supervisor, yeah. Saying, okay, what are your mistakes, what are you doing right, what are you doing wrong. Oh, okay. That's why. Turns out. The minimum crew is two pilots. Two pilots? Minimum crew. Oh. But this plane can take how many lot passengers? Troops. One hundred and sixteen. One hundred and sixteen. Wow. Wow, wow. Jadi pesawat ini bisa bawa one hundred and sixteen passengers. 116. Eh, 116. Jadi kita rasain nih gimana jadi troopsnya duduk di sini. Pesawatnya terbang, troopsnya duduk di sini nih. Wow. Gila deh. Terus ini pakai buckle. Buckle up. Buckle up. Tuh, jadi ngerasain tuh kayak troopsnya. Let's go. Duh, gila ya kesayangan Maji ya. Ini bisa ngerasain duduk masuk ke dalam bahkan ke poppitnya. Spesial banget, luar biasa. Ini pesawat militernya Jerman. Wow. Sekarang kita lihat bagian depannya kesayangan Maji. Gila ya. 5403. Look. Wow. Full, full, full. Tuh kita bisa lihat nih. Jelas banget. Roda-rada pesawat kayak gimana sih. Ternyata kayak begini roda pesawat ke dalamnya. Dibuka semua. Lagi di show semua. Di sini dia ada dua baling-baling. Gila. Wow, wow, wow. Oh tuh, yang kita lihat tuh. Tuh. Warna merah. Wow, kesayangan Maji. Propeller-nya. Ini propeller. Oh, ini kalau tadi kita dari cockpit, kita masuknya dari sini. Kita mau ke cockpit, kita masuknya dari sini. Tuh, lihat semua. Wow, kesayangan Maji. Keren banget ini asli. Tuh. Bye. From Germany. So cool. Yuk, kesayangan Maji. Kita lanjut lihat yang lain. Ini pesawatnya banyak banget. Untung udah agak adem ya. Nah, sekarang kesayangan Maji. Kita lihat pesawat US Air Force. Pesawat militernya Amerika nih. Air Force-nya Amerika. Keren banget. Wow. Ini tipe apa lagi ya? Kesayangan Maji ya. Two-word. 80057. Kita boleh masuk nggak ya kira-kira? Ini keren amat sih. Wow, mulai usah. Air Force-nya model desainnya MQ-9. Popular name-nya Reaper. U.S. Air Force. Wow, dari engineer Honeywell sama. So, this airplane? Which one? Yup. This one? Oh, this one. So, this is the C-17 Globemaster. Correct. Three, four. So, the Reaper is in that inside? Yes. Oh, I see. If passenger can go? Did you bring the troops in this plane? Yes. The troops? Not only the... So, we brought the Reaper and we brought the helicopter, the Apache, that was in here as well. Oh, okay. As well as about 30 of us, but we couldn't fit more people. Oh, okay. We had about 30 people in here. 30 people for this event? Yes. Coming here. But in normal, this plane can bring how many? 150 people. Oh, 150 people. Okay, thank you so much. Jadi bisa, 150 orang. Tapi di street, mereka juga bawa helikopternya mereka dalam sini. Yuk, kita lihat ya, lihat sampingnya. Sayangnya, pesawat yang ini kita nggak boleh masuk. Jadi, kita cuma boleh lihat dari luar. Tuh, New York Air Guard. Jadi, di dalam pesawat ini tadi mereka bawa helikopter sama bawa beberapa barang lagi. Yang tadi ada Reaper juga itu. Reaper itu kalau nggak salah pesawat tanpa awak ya. Eh, ya pesawat tanpa awak ya. Jadi, kita lihat depannya, Air Force. Keren banget. Jadi, mereka terbang ke sini. 30 crew. 30 crew. Wow, keren. Beauty Honor Country. So cool. Keren banget kesayangan, Maji. Sekarang kita lihat helikopternya yang dibawa tadi di dalam pesawatnya itu. Yuk, kita lihat yuk. So cool. United States Army. Wow, cool. Aircraft model desainnya AH64I. Oh, popular name ini Apache. Aku tahu, aku penelir Apache. Boeing juga. Engine-nya 2x GIT 700, GIT 701T. Wow, max gross weight-nya 9,190 kg. Maximum speed-nya 188. Wow, dan crew-nya 2 pilot dan gunner. Oh, jadi ini namanya Apache, kesayangan, Maji. Aduh, serem banget ya. Mukanya kayak galak banget begitu. Gila itu detailnya. Lihat. Kamera di depannya semua. Detailnya. Dan kenapa ya nih kok warnanya keren. Abis ya kesayangan, Maji ya. Yuk, tangan Maji. Kita lihat sekarang nih. Punyanya Republik of Singapore. Airport-nya Republik of Singapore. Kita lihat ya. Colongan yang ini berhasil nih. Militerinya berhasil. Lihat, kita lihat kesayangan Maji. Wow, lihat. Kita mau lihat? Mau masuk ke Apache yang ini? Lihat. Ini Apache yang 64B. Kayaknya sih kalau aku lihat tadi lebih besar dari yang tadi tuh. Jadi, kalau yang ini disebutnya juga Apache Longbow Helicopter. Gitu. Kita lihat ya. Kenapa Longbow disebut? Lihat tuh. Wow, sedeket ini kesayangan, Maji. Keren. Apache Longbow Helicopter ini terkenal dengan Multimission Attack Helicopter. Desain untuk menangkap dan menangkap dalam keadaan dan keadaan dan keadaan dan keadaan yang terbaik. Nah, kesayangan Maji udah aku ajak jalan-jalan di Singapore Airshow. Gimana belanja pesawatnya nih? Seru banget kan? Kesayangan Maji tadi kita udah lihat dari pesawat private jet, dari pesawat militer, ada US Air Force, ada US Army-nya, ada Singapore Air Force juga. Ada pesawat militernya Singapur, ada Jerman. Nah, jangan lupa kesayangan Maji, like, subscribe, and comment. Supaya aku dan tim tanpa semangat nih cari-cari konten yang berbutuh dan spesial banget untuk kesayangan Maji. Oke, see you lagi di next konten berikutnya. Bye. Bye.